Happy Weekend Teman Kreatif! Balik lagi bersama gue Edo Bonek Dan gue Daris Tio Hadi Sekarang kita udah ada kedatangan klien kita langsung Mbak Intan! Halo Maitan Halo Apa nih yang bisa tim redesign bantu Mbak Intan? Kebetulan aku di belakang itu di dapur masih berantakan Jadi aku sih satu aja pengen dapur itu terlihat unik aja sih Mas Edo Oh, oke Ada ide-ide yang bisa kita gali untuk dapurnya Contohnya, temanya gini Temanya terserah tapi yang jelas low budget Oh, oke Wah itu challenge tuh ya berarti ya Challenge nih Ini emang kerjaan kita Low budget Bisa kita pakai barang-barang bekasnya? Boleh Nah, penasaran kan teman kreatif seperti apa? Langsung aja kita ke belakang Yuk Yuk Kita lihat yuk Karena kemarin aku sudah sempat DM tim Redesign Aku sih satu aja tujuannya pengen lihat dapur aku itu terlihat unik tapi tetap low budget Kalau lo punya dapur, lo kan mau dapur lo bersih, nyaman, agar masaknya enak banget kan? Dan dia kan pakai meja coran ya di sana Ya Nah, kita punya ide-ide supaya bikin ruangannya itu atau kitchennya itu lebih hidup lagi Dapurnya kan kosong gitu ya, nggak ada laci-laci untuk bawahnya Yang mau kasih top table itu standar banget deh pokoknya dapurnya Kita akan bikin lebih rapi Jadi barang-barang yang ada di bawah itu nggak terlihat gantakan Nah, terus juga untuk bagian backsplash keramiknya dan juga top table-nya Aku mau manfaatin material yang mungkin kamu semua belum tahu yaitu aku mau pakai stiker Dan bahan stikernya itu tahan panas dan juga tahan air Potongnya apa, ikutin terseri desain makanya Gimana ya hasilnya, yuk langsung kita lihat Untuk mengubah penampakan dapurnya Mba Intan ini gue mulai dengan warna ijo toska Temanya kali ini adalah Mendesain ulang dapur, tampak mewah tapi budget murah Hah, itu dia Dari tadi gue udah ngecat Habis ini masih ada pengerjaan yang lain ya Tapi kita selesaikan dulu satu persatu Sama satu lagi Temen Kray Kids Kitchen ini adalah kitchen lampak tadinya Nah, penasaran kan? Biasanya kitchen itu harus pakai tadinya Nggak usah Gue akan bikin semewah mungkin Lihat aja nanti